Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas satu ulasan yang praktis, penting, dan menarik untuk membawa pencerahan bagi masing-masing kita. Ulasan ini saya beri judul, Dr. Bambang Nursena menjawab para Podemikus Muslim. Kami lebih setia kepada ajaran Nabi Musa karena kami tidak makan babi. Saudara-saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas dan ulas secara singkat, jelas, dan padat. Karena itu sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar memperhatikan penjelasan dan pernyataan dari hambanya, Dr. Bambang Nursena berikut ini. Kami katanya kaum Polemikus itu lebih setia kepada ajaran Nabi Musa ketimbang orang Kristen. Buktinya apa? Kami tidak makan babi, tapi kenapa Kristen makan babi? Terus saya jawab, Lah kamu masih makan onta kok? Lah onta kan juga dilarang. Dalam imat pasal 11, Unta pelanduk kelinci baru babi. Nah kelinci dimakan, ini ada di telaga sarangan itu. Kalau naik disitu ada dimana-mana sate kelinci. Kelinci tidak boleh. Jadi selama anda makan suike, makan belut, makan kepiting, termasuk kepiting telur rasin, termasuk cumi-cumi, Itu tidak cocok dengan hukum, hukum khusus orang Yahudi. Jadi jika orang Kristen itu makan babi, yang tidak makan babi juga banyak. Karena apa? Karena orang Kristen memiliki akar dari kekristenan non-Yahudi. Dan kekristenan non-Yahudi itu memang tidak berlaku hukum Musa. Tanya kepada rabi Yahudi sendiri. Yang disebut Taryak. Taryak itu singkatan dari 613. Taryak, Misfot Moshe, 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi orang Yahudi. Penjabaran dari kitab Torah. Nah sementara untuk mereka yang di luar hukum Musa, Bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa Goyim, berlaku apa? Sifat, Misfot, Benenoah. Tujuh hukum bagi Bani Noh. Baik Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah menyimak, menyaksikan, dan mendengarkan penjelasan sekaligus pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Norsena. Saya ingin tegaskan pertama-tama untuk kita. Memang saudara-saudara kita dari para polemikus Musa selalu berupaya untuk mencari-cari di mana titik kelemahan dari orang-orang Kristen. Dan kadangkala di tengah-tengah semangat untuk mencari kelemahan demi kelemahan dari orang-orang Kristen. Tanpa disadari seringkali justru berbalik menyerang orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang-orang Kristen tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Hal itu terjadi dari pernyataan oknub-oknub tertentu kepada hambanya Dr. Bambang Norsena. Di mana para polemikus itu berkata kami lebih setia kepada ajaran Nabi Musa dibandingkan dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Orang-orang Kristen makan daging babi. Tapi kami orang-orang para polemikus Muslim tidak memakan daging babi karena itu haram bagi kami. Dengan kata lain para polemikus ini mau mengambil semua konklusi kami lebih taat kami lebih patuh kepada apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi Musa dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang sampai sekarang masih makan babi. Memang apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena tadi banyak orang Kristen yang tidak makan babi. Tapi bukan karena doktrin ajaran yang mendegaskan tidak boleh makan babi. Tapi karena alasan-alasan yang lain apakah itu alasan-alasan sosial dengan orang-orang di sekitar karena orang Kristen punya prinsip dan muntung. kita harus bertindak didasari dengan kasih berperilaku didasari dengan kasih kalau karena apa yang pemakan orang lain menjadi tersandung lebih bagus saya menghentikan niat dan selera saya memakan sesuatu yang menjadi baju sandungan bagi selera. Itulah tindakan kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang seringkali polemikus muslim berkata jangan tiru Paulus yang suka berdusta dan berbohong tirulah ajaran Yesus. Saya kasih tahu itu juga keliru. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dan juga tidak berbeda dengan murid-murid yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ternyata ini lontaran kata-kata konklusi kesimpulan yang dibuat oleh polemikus muslim yang pernah bertanya kepada dokter pambang dosena seperti senjata makan Tuhan kenapa? karena tadi kata-katanya kami lebih setia kepada ajaran nabi pusat dibandingkan dengan orang-orang Kristen karena kami tidak makan babi. Orang Kristen masih makan babi. Kenapa saya katakan senjata makan Tuhan? Karena di samping mereka tidak memakan daging babi. Tapi di sisi lain ajaran yang disampaikan oleh pusat dalam imamat pasal 11 ayat 4-7 memang disini ada disebutkan beberapa jenis binatang yang terakhir itu adalah babi hutan yang tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel. Nah, kalau konsisten mengikuti ajaran dari nabi Musa jangan hanya mengaku-maku doa dan melontarkan tuduhan sesuatu yang salah yang terakhir itu kepada orang-orang Kristen yang makan daging babi. Maka seperti yang disampaikan oleh hambanya dokter Bapak Nusenya tadi. Kenapa makan utak? Kenapa makan pelanduk? Kenapa makan kelinci? Kalau mau konsisten jangan makan utak jangan makan pelanduk jangan makan kelinci. Supaya konsisten benar-benar mengikuti mengikuti ajaran dari nabi Musa. Saya bacakan untuk kita imamat seolah saya tepat sampai ayat ke-7 dikatakan demikian Tetapi inilah yang tidak bolehkah memakan dari yang memamah biah atau dari yang berkuku belah utak karena memang memamah biah tetapi tidak berkuku belah haram itu bagi juga pelanduk karena memang memamah biah tetapi tidak berkuku belah haram itu bagi juga kelinci karena memang memamah biah tetapi tidak berkuku belah haram itu bagi demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah yaitu kukunya berselapan jam tetapi tidak memamah biah haram itu bagi perhatikan disini selalu ditutup dengan kata haram itu bagimu haram itu bagimu haram itu bagimu haram itu bagimu bagi siapa? bagi umat Israel pertanyaannya sekarang apakah orang-orang Kristen Indonesia umat Israel? secara jasrani secara fisik secara keturunan tolong dijawab kalau begitu Pak Pendeta berarti hukum-hukum Yahudi tidak berlaku kepada orang-orang Kristen tunggu dulu yang dimaksudkan hambanya dokter Bambang Tursena tadi bukan hukum-hukum secara keseluruhan hukum mengenai pertanian yang tidak berlaku hukum hukum mengenai hari raya hari raya yang masih dijalankan oleh misalnya sekarang tidak lagi karena hari raya puncaknya sudah ada dalam diri Yesus hukum korban tidak berlaku lagi karena korban yang sepuluh sudah datang hukum berlaku dekalog 10 hukum berlaku sampai sekarang siapa bilang tidak berlaku hukum mengenai makanan oh tidak berlaku karena itu dikhususkan untuk orang-orang Yahudi bukan orang-orang di luar Yahudi seperti dijelaskan oleh hambanya dokter Bambang Tursena tadi akar dari kekristianan sekarang ini adalah dari non-Yahudi pada awalnya sehingga hukum terkait makanan bukan terkait dengan hukum yang berlaku bagi bangsa Yahudi tapi tujuh hukum bagi Bani Nuh dan keturunannya nah gak maksudnya jadi ya memang ada sesuatu yang aneh oleh karena memang sudah merocos ingin mencari-cari kelemahan kekurangan dari orang-orang Kristen tapi ternyata disebut dengan istilah kalau kita membukul ayah maka yang kena adalah bukasan dia senjata makan Tuhan benarkah polemikus-polemikus muslim itu mengikuti ajaran Nabi Musa secara konsekuen tentu jawabannya tidak karena ada yang makan untak makan pelandung makan kelinci tapi tidak makan babi dan saya juga perlu menegaskan Yes pernah berkata bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan yang masuk ke dalam mulut terus kepada perut dibuang kejamban tapi yang keluar dari mulut pintar perkataan perkataan kotor dan lain sebagainya itulah yang membuat kita menjadi najis dan tidak berkenan di mata Tuhan bukan yang masuk ke dalam mulut tapi yang keluar dari mulut apalagi Roma 14 ayat 17 jelas berkata begini sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita kerajaan Allah kalau Allah ingin memberi tanah berkuasa tersebut kita tidak ditentukan oleh makanan dan minuman tapi soal kebenaran apakah kebenaran itu kebenaran itu Yohanes 17 dan 17 kuduskanlah mereka dengan kebenaran firman adalah kebenaran soal firman siapa itu kebenaran tak pula jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yesus adalah kebenaran siapa itu kebenaran roh kudus roh pengkibur palat kletos disebut roh kebenaran ketika hidup seorang yang saya dipimpin dikontrol oleh roh kudus maka disana ada kebenaran jadi soal kebenaran soal damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus itulah kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman makanan dan minuman tidak membuat orang jadi kudus dihadapan Tuhan jadi ditebus diselamatkan Tuhan jadi benar di mata Tuhan jadi berkenan kepada Tuhan tidak membuat orang berkenan kepada Tuhan ketika hidupnya dipimpin oleh kebenaran hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus kiranya ulasan singkat praktis sederhana ini dapat memberi pencerahan bagi kita amin